Mari kita simak bersama nama-nama binatang laut. Ini adalah kepiting. Kepiting merupakan kelompok hewan yang tersebar dalam habitat yang luas. Habitat kepiting beraneka ragam, mulai dari lingkungan air, baik tawar maupun asin dan lingkungan daratan. Ini adalah ikan buntal. Ikan ini dapat ditemukan di perairan air asin maupun air tawar seperti Samudera Pasifik, Laut Merah, Sungai Mekong, hingga Sungai Amazon. Ikan buntal juga dapat ditemui di perairan Indonesia. Ini adalah ikan tuna. Warna merah pada daging tuna berasal dari mioglobin dan hemoglobin. Mioglobin adalah protein yang mengikat oksigen yang terdapat di dalam serat otot. Ini adalah ikan rock brim. Spesies ini merupakan pemakan invertebrata bercangkang keras, seperti krustasea dan moluska. Ikan ini adalah penghuni terumbu berbatu pada kedalaman 1 hingga 10 meter. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi ditemukan di pesisir pantai dan terkadang ditemukan juga pada kedalaman hingga 400 meter. Cumi-cumi memiliki tentakel yang pendek dan dapat berkerut dengan cepat. Ini adalah ikan batu. Ikan batu adalah ikan yang paling beracun di dunia. Mereka ditemukan di wilayah pantai Indo-Pasifik. Habitatnya terutama laut, meskipun beberapa spesies diketahui hidup di sungai. Ini adalah hiu hantu. Hiu hantu termasuk dalam keluarga ikan laut dalam, yang tubuhnya tidak ditopang oleh tulang keras, melainkan oleh tulang rawan. Ini adalah gajah laut. Gajah laut biasanya bermigrasi untuk mencari makanan. Mereka dapat menghabiskan waktu selama berbulan-bulan di laut untuk mencari makanan. Ini adalah anglerfish. Ada lebih dari 200 jenis anglerfish di dunia. Namun sebagian besar tinggal di dasar samudera Atlantik dan Antartika, yang mana akan lebih sulit untuk dijangkau. Ini adalah anjing laut. Anjing laut adalah perenang yang sangat terampil. Mereka menggunakan anggota tubuh mereka yang berbentuk seperti sirip, untuk bergerak melalui air dengan cepat dan lincah. Ini adalah emperor angelfish. Emperor angelfish ditemukan di samudera India dan Pasifik, biasanya berada di antara 3 hingga 350 kaki di bawah laut. Ini adalah paus orca. Paus orca atau paus pembunuh ini memakan berbagai jenis mangsa, termasuk ikan, anjing laut, burung laut, dan cumi-cumi. Paus orca adalah predator puncak di puncak rantai makanan. Ini adalah berang-berang laut. Habitat lain di mana kita dapat menemukan hewan ini adalah hutan rumput laut yang lebat, benda-benda berbatu, dan penghalang karang. Ini adalah keong laut. Keong merupakan nama umum yang digunakan untuk merujuk sejumlah siput laut beserta cangkangnya, dari yang berukuran sedang hingga berukuran besar. Ini adalah gurita. Secara keseluruhan, krustasea, molusca, dan ikan adalah beberapa hewan yang paling umum dimakan oleh gurita. Ini adalah ikan lepu. Lepu adalah sekelompok ikan beracun yang berasal dari genus Pterois dan keluarga Skorpainidae. Ikan ini tersebar di wilayah Indo-Pasifik. Ini adalah kelomang. Kelomang sering juga disebut dengan kepiting pertapa, karena gaya hidupnya yang lebih suka berlindung di balik cangkang atau rumahnya. Ini adalah fox-faced rabbitfish. Fox-faced rabbitfish dikenal juga sebagai ikan baronang, adalah ikan air asin berwarna-warni yang berasal dari kawasan Indo-Pasifik. Ini adalah penyu. Penyu memiliki bentuk mulut dan paru yang khusus untuk membantu mendapatkan makanannya. Makanannya adalah kepiting, udang, lobster, lamun, alga, siput, ikan, dan ubur-ubur. Ini adalah paus bungkuk. Saat musim dingin, paus ini akan menempuh perjalanan sejauh 16.000 km ke perairan tropis dan subtropis. Ikan-ikan kecil, krill, dan plankton merupakan makanan utama paus ini. Ini adalah walrus. Makanan walrus sebagian besar terdiri dari ikan dan invertebrata laut seperti kerang, udang, cacing, kepiting cangkang lunak, hingga moluska. Ini adalah ikan pari elang. Ikan pari elang ditemukan dari pantai hingga kedalaman minimal 500 meter di laut yang suhunya hangat dan tropis, termasuk samudera Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Ini adalah koran angelfish. Koran angelfish adalah spesies omnivora yang terutama memakan spons, tunikata, dan alga di alam liar. Ini adalah paus sperma. Paus sperma dapat memasuki kondisi tidur yang lebih dalam saat beristirahat secara vertikal, melayang tepat di bawah permukaan air secara berkelompok selama sekitar 10 hingga 15 menit. Ini adalah oran fest butterflyfish. Pada kepala dan bagian depan tubuh ikan ini diwarnai merah atau oran pekat. Bagian belakang sirip punggung dan sirip ekornya berwarna hitam. Ini adalah hiu paus. Hiu paus merupakan ikan laut terbesar yang masih hidup di dunia hingga saat ini. Panjangnya bisa mencapai 20 meter dengan bobot badan mencapai 34 ton. Ini adalah ikan layaran. Ciri penting ikan ini adalah moncong yang memanjang. Ikan ini adalah ikan tercepat, bisa berenang hingga kecepatan 110 km per jam. Ini adalah penyu belimbing. Hewan ini dapat dijumpai di perairan tropis, subtropis, dan infratropis di samudera India, samudera Pasifik, dan samudera Atlantik. Ini adalah kuda laut. Kuda laut atau yang memiliki nama latin yaitu hippocampus. Hippocampus yang berarti kuda yang bergerigi dan sesuai dengan bentuk morfologinya yang unik dan aneh. Ini adalah ikan kepe auriga. Pola chevron pada ikan ini terdiri dari garis-garis diagonal pada sisi tubuhnya, daerah kuning pada posterior tubuhnya dan bintik hitam pada pojokan sirip dorsal.